Selanjutnya, mari kita dengarkan selanjutnya dari Direktur Universitas Indonesia, Profesor Ariya. Bahwa di Pelama Galia KTPN S.P.领country, PT Kementerian, Ketua Sekretaris dan Anggota Miers państwara Manat, Ketua Sekretaris dan Anggota Dewan Kuru Besar, Ketua Sekretaris dan Anggota Senat Akademik, Sekretaris Universitas, dan para Wakil Rektor, para Dekan, para Direktur dan Direktur開放asi, Ketua Sekretaris dan Anggota Dewan Kuru Besar Pak Kota Keselurasi, Hai ketua sekretaris dan anggota Senat Akademik Kota Senang administrasi Dekan Kota Semua Administrasi Kepesan Kompokan Santra Biaya MSCNM beserta asyik dan jadwal pimpinan Ketua Akademik Almi Ilmu Administrasi para dosen jenis maka senjurantia habis ekonomi melihat fenomena tapi jangan panik semua sudah dirubah menjadi grafik gunanya untuk melihat penalaran strategik inovasi, medium dialogi, inovasi, teknologi, dan kolaborasi makanya Pak Menteri ada di sini karena dua kata-kata teknologi dan kolaborasi itu kalau diterjemahkan itu menjadi kementerian efeksi ini gambarnya kayak gini-gini investasi ya di bawah ya tapi investasi itu memandung embodied teknologi dengan masukkan investasi mesin-mesin baru masuk kemampuan yang baru masuk know-how yang masuk maka kita bisa membuat perlampatan yang disebut sebagai Indonesia maju karena kalau kita tidak ada inovasi dan teknologi kita akan merambat artinya kita akan melalui jalur memajak learning curve ya, kurva pembelajaran yang setapak demi setapak lama ya, makanya teknologi, life teknologi ya, makanya di sini peran strategis dari kementerian efeksi teknologi itu masuknya di sini ya, dan kebanyakan dari sektor kuasa ya dalam bangunan negeri pemerintah, ada yang memakai perasaan memang punya bewek ya, tapi saatnya itu makanya menang Nobel, ya Nobel Solo, ya 1987 oke, berikutnya jadi lebih ruat lagi menang Nobel lagi jadi sarat untuk menang Nobel itu adalah membuat yang ruat menjadi simpel kayak gini walaupun benar-benar tak teruat juga ya, jadi yang di bawah itu adalah SDM yang di atas adalah investasi seperti tadi jadi, kalau mode penelitian investasi mengalami mode dari luar negeri SDM dalam negeri harusnya karena kalau enggak isinya ekspatriar asing bukannya anji ya tapi kalau kita yang ngerjain bisa ngapain? pakai ekspatriar ekspatriar adalah pada level manager mungkin list and diploma bisnisnya kita jadi kaitan dari buduka hilir itu tidak hanya pada industrinya tapi pada orangnya ya, itu yang paling penting multiplayernya sudah ada di industri sudah gitu, enggak ada dari salary, gaji ya, enggak dikerja belum lagi pedung-pedung sampai ke UMK ya nah, ini yang terjadi di Indonesia sekarang oke, berikutnya tapi, kalau kita kerja sendiri ya bayangkan kita harus menumpuk modal di kawasan industri memenuhi keluruh kawasan industri itu dengan modal kita sendiri mahal, lama, dan kompleks karena itu ada kembang investasi intinya apa? kolaborasi pendukungnya sendiri dia membuat lingkungan terkejalan ada kawasan industri tapi pelakunya itu ya ada BNM tapi dan ada dari luar negeri itulah kolaborasi jadi kolaborasi itu menekan biaya dan ketidakfasian universitas juga sama kalau beli IT sendiri mahal maka kita menjalin kerja sama dengan Korea jadi Korea itu tidak hanya grafor yang terkenal tapi high performance komputernya juga ada itu yang disajari jadi kolaborasi itu adalah kata kunci untuk peradaban modernan kita ya, ada aliansi oke, berikutnya tapi enggak segampang itu dunia sekarang sedang mengalami istilahnya deglobalisasi dulu setelah blok Soviet runtuh super power cuma satu sekarang super powernya enggak jelas lagi siapa dan masing-masing punya keinginan untuk menjadi supreme power ya, udah kita lihat kecedangan di Ukraine Rusia peran profsi ya di keatuan antara China dan air tapi kalau shooting war itu bahaya jadi perannya gimana? sangsi ekonomi ada yang namanya chip war impression reduction act jadi pabrik-pabrik chip itu ditarik lagi dari China ke Amerika yang Korea juga sama dia memberikan pabrik di Korea lagi pertanyaannya adalah kalau gajah sama gajah berkelahi pelanuk yang cerdik harus dapat mengambil manfaat itulah Indonesia pelanuk yang cerdik kenapa? berubah itu konfigurasi rantai pasokan dulu Amerika dan Rusia agak kompak lah Amerika dan China kompak tapi sekarang perusahaan-perusahaannya udah mulai cari melirik kemana? siapa yang berlirik? pasti Asia Timur tapi bukan kita sendiri ada yang namanya Vietnam dulu kan ada berita waktu jamannya terang ada perusahaan relokasi ya kan? nah kita lihat mungkin belum kita tapi sekarang udah mulai kalau kita lihat di kawasan industri di sepanjang Pakai Putera Jawa itu udah mulai berundasanan kenapa? karena mereka mengalami prinsip jangan naruh telur di satu kerajaan jadi naruh telur di kerajaan Vietnam bahaya juga di kerajaan Thailand bahaya juga maka bagi-bagi nah tetapi kalau mau ke Indonesia tentunya ada pekerjaan rumah itu tugas kementerian investasi yang lama the cost of doing business ya swasta itu ngak doing business gimana? regulasinya itu gimana? berlebih atau enggak? kemudian pemintaan daerahnya nah ini baru masuk via 8 minu administrasi negara jadi dia harus melihat bahwa ini adalah suatu peluang untuk memberikan pencerahan kepada pemerintah daerah bagaimana melihat investasi tersebut jangan menerai cokil angsa yang bertelur emas bertelur dulu ya udah gitu kita kasih makan lagi supaya bertelur lagi itulah sebabnya pemintaan investasi perupakan awal masuk tapi akhirnya lokasi yang di daerah ada 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 yang di daerah jadi kan misalnya paket-paket hemat jadi gak usah jadi saja yang dulu yang penting kemampuannya nah saya lagi disini menjadi investasi dalam situasi dunia yang gonjang ganti ini berperah central seperti system integrated tapi jangan lupa percayain banyak pak ya itu sudah biasa hidupnya tapi saya rasa dengan tekan tapi keseriusan ya dan juga kami dari UI ada pihak maka kami bisa juga membantu sehingga ada ada kata di setiap kesulitan ada kesempatan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih atas sambutan yang luar biasa yang telah diberikan oleh rektor kita rektor Universitas Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati